Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya yang membahas tentang motor listrik Yaitu salah satu kendaraan motor biasa Yang sering kita ketemukan di pinggir jalan Memiliki roda 2 Yang biasanya menggunakan bahan bakar fosil Biasanya sih bensin Atau premium maupun pertalite Bahkan ada yang bertamax Dan ini berevolusi menjadi berbahan bakar listrik Jadi perawakannya seperti biasa Seperti motor pada umumnya Namun ada perbedaan di sini Tidak memiliki sebuah kenal pot Atau pembuangan dari pembakaran mesin Jadi ini biasanya lebih ramah lingkungan sih seharusnya Mengapa kok lebih dipilih menggunakan bahan bakar listrik Karena pendistribusian bahan bakarnya itu lebih mudah Hanya dengan satu macam untuk kedepannya Apabila menggunakan bahan bakar fosil Ada motor yang sudah ada saat ini Dan masih ada speedometernya Ada lampu sennya Ada belnya Ada on offnya Ada pedal gasnya Ada remnya juga Seperti biasa Ada lampunya Dan untuk motor listrik ini Dibanderol dengan harga Rp19.900.000 Ini nanti Untuk masalah On the road maupun off the roadnya Tentu saja ada perbedaannya Untuk motor listrik ini bisa Off the road Atau tidak memiliki surat-surat Ini biasanya digunakan di Pedesaan Yang tidak mengakses jalan umum Maupun yang ada di dalam perusahaan saja Dalam satu lingkup pabrik Biasanya Atau Suatu rumah yang Begitu luas Bisa menggunakan kendaraan listrik motor ini Dan apabila Ingin digunakan di jalan raya Akan diurus surat-suratnya Akan diberikan Plat nomor khusus Plat nomor motor listrik Biasanya sih Warnanya berbeda ya Dari motor pada umumnya Jadi disini Dengan Pabrikan dari Selis Ini pabrikan motor listrik Dan untuk Tagline-nya yang mereka tuliskan disini Adalah ekonomis dan praktis Tentu saja Go green Karena tidak ada hasil pembakaran fosilnya Kendaraan listrik Kendaraan masa depan Motor listrik Produk Indonesia Biasanya sih Motornya sudah di-assembly di Indonesia Dan ramah lingkungan Tidak ada limbah lainnya Seperti limbah oli Atau limbah yang lainnya Dan service dan spare part terjamin Dan perawatannya begitu mudah Tidak ada part-part pada mesin Hanya mungkin ada Treatment khusus pada bagian Baterainya Dan tanpa asap Tanpa BBM Tanpa oli Tanpa ribet Dan tidak berisik Itu kelebihannya Yang menjadi PR saat ini kan Adanya Pengguna kendaraan bermotor Yang menggunakan knalpot Yang disibelnya itu sangat tinggi sekali Sehingga Sangat sakit di telinga Ini mungkin kedepannya Akan makin digemari ya Apabila ada insentif dari pemerintah Mungkin ada keringanan pajaknya Atau bagaimana Tentu akan bisa Menggantikan kendaraan Yang sudah ada saat ini Mengapa kok kendaraan bermotor ini Lebih digemari dibandingkan Model kendaraan yang lain Seperti mobil Karena saat ini kan semakin padat Jadi di jalan raya itu Sangat padat sekali Oleh kendaraan Dan lebih Lebih fleksibel Apabila menggunakan sepeda motor ini Namun ada kerugihannya Yaitu Mudah sekali dicuri oleh orang Jadi pada Nakan kunci ini Harus ditambahkan kunci ganda Biasanya sih pada Rem ini Cakram remnya Diberikan kembauan tambahan Tentu saja Apabila sudah elektrik Semua ini Akan terintegrasi Dengan Sebuah smartphone Jadi apabila motor ini Bergerak Akan bisa dipantau Kemana pergerakannya Dan bisa di Cut off On off nya Seharusnya Pada bagian Baterai nya Jadi motor ini Full tidak bisa bergerak Seharusnya nanti ke depan Dan disini Dispesifikasinya Menggunakan Baterai 72V 20Ah Shield Lead Acid Baterai Mengapa disini Di shield Karena kendaraan Bermotor ini Tidak bisa dipungkiri Bahwa akan melewati Medan yang berair Biasanya kan Di Indonesia Sering sekali Terjadi banjir Tentu saja Sudah diantisipasi Oleh pabrikan Tidak mungkin Motor list ini Tidak bisa menerjang Banjir Namun apabila Sudah tergendang Oleh banjir Ya harus di treatment Dulu Dikeringkan Terlebih dahulu Elektrikalnya Dicabut semua Dikeringkan Baru nanti Direstorasi Tidak bisa langsung Digunakan Diganti Part yang rusak Dan kecepatannya 60 km per hour Mengapa Kecepatannya ini Masih rendah Karena Untuk Baterai nya ini Masih dalam Pengembangan Jadi harusnya Kedepan itu Baterai itu Semakin Kecil Namun Kapasitasnya Semakin Besar Dan saat ini Baterai nya masih Besar sekali Sehingga Harus dihemat Daya baterai nya Tentu saja Kecepatannya Akan Masih Standar 60 km per jam Kamu ini sudah cukup Untuk Membinahkan Manusia dari tempat Ketempat yang lain Yang jaraknya itu Sangat dekat Dan jarak tempuhnya 50 km Ini sangat cukup Cukup sekali Apabila digunakan Di dalam perkotaan Dan daya angkutnya 200 kg Sudah cukup sekali Mengingat Berat badan manusia Kan Rata-rata Tidak sampai 100 ya Rata-rata ya Dan Dinamo nya 2000 Watt Daya dinamo nya Dan Bannya menggunakan 80 x 90 x 14 Inci Juples Ukuran sepeda nya 185 x 70 x 110,5 Tanpa kaca spion Karena Ababila sudah dikasih spion ini Akan menambah dimensi Dari motor ini Sendiri Dan ada garansi 5 tahun frame Frame itu Bodinya Besinya Rangkanya Dan 1 tahun dinamo 3 bulan charge Atau controller 6 bulan battery Dan disini ada Keterangan Bahwa Biaya penambahan Untuk On the road Untuk pengurusan Surat-suratnya Mendapatkan Flat BPKB DKI Jakarta Seharga Rp2.800.000 Bali Rp3.200.000 Luar DKI Jakarta Atau Bali Rp3.800.000 Ini sudah bisa Dikirim Di Seluruh Indonesia Namun Menggunakan Jasa Expedisi Yang berkerja sama Dengan selis Itu sendiri Biasanya Waktunya Agak lama Hampir semingguan Karena Barangnya Sangat berat Tergantung Dari lokasinya Jadi motor Yang di packing Ini sudah 100% Dirakit Khusus sepeda Bisa request 85% Dalam dus Jadi kita Tidak Perlu Merangkai ulang Seperti Membeli sepeda Kayu Jadi sudah Full partnya Tinggal dipakai Saja Dan ini Bisa kita Beli Di Online store Seharga 18 juta Disini Mungkin Lagi ada promo 18 juta 18 juta 800 ribu Dan untuk On road Ada tambahannya Tadi Untuk pilihan warnanya Sangat banyak Sekali Dan untuk Modelnya sendiri Tidak jauh Dengan Motor Pada umumnya Dan untuk Ulasannya Sangat bagus Lumayan Ada pertanyaan Ada pertanyaan disini Untuk Baya Stanknya Bisa dibantu Terpisah Enggak kan Jadi Motor ini Bisa dibeli Secara Off the road Namun Konsekuensinya Tidak mendapatkan Plat nomor Dan tidak bisa Dikunakan Di Jalan raya Dan motor ini Kuat Enggak Untuk Nanjak Tentu saja Bisa Namun Dengan Beban Maksimal Tadi 200 Kilogram Bila Aki sudah Mati Biaya Untuk Gantinya Berapa Ini Sistem Charger Bila Aki Rusak Baru Diganti Dan Untuk Siklus Akinya Sendiri 600 Sampai 800 Mengecasan Setelah itu Mungkin Diperlukan Perawatan Lagi Mungkin Bisa Diganti Baterai Yang Rusak Jadi Untuk Harga On road Sekitar 22 700 Namun Apabila Kita Lihat Kedepannya Untuk Perawatannya Lebih Mudah Hanya Mencarge Listriknya Saja Mungkin Perlu Pengurusan Perawatan Ban Ban Bannya Saja Tidak Perlu Pusing Pada Bagian Mesin Dan Untuk Ongkir Disini Kita Ambil Contoh Di Pangkal Pinang Dari Jakarta Sekitar Rp1.980.000 Cukup Terjangkau Juga Sih Namun Waktunya Biasanya Seminggu Lebih Apakah Baterai Bisa Dicopot Dari Motor Jadi Baterainya Ini Sudah Tanam Di Dalamnya Tidak Bisa Swap Baterai Atau Baterai Bisa Ditukar Jadi Untuk Waktu Pengecas Sekitar 4-6 Jam Mungkin Bisa Kita Beli Dua Motor Jadi Bisa Gantian Yang Satu Dicas Satunya Dipakai Apabila Menunggu 4-6 Jam Mungkin Malam Hari Yang Ngecas Jadi Kita Tidur Pagi Sudah Bisa Dipakai Kembali Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Seputar Motor Listrik Dan Perkembangannya Bagaimana Yang Ada Di Indonesia Seperti Tampilannya Cukup Menarik Seperti Motor Pada Umumnya Apabila Ada Pertanyaan Yang Didiskusikan Seputar Perkembangan Motor Listrik Yang Ada Di Indonesia Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Bila Mengikuti Video Selanjutnya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh